Anda pernah dengar nama kampung Pitu, kampung yang hanya dihuni oleh tujuh kepala keluarga ini menyimpan misteri. Konon kampung ini hanya boleh didiami oleh tujuh kepala keluarga saja. Kalau kurang atau lebih, warga setempat percaya akan terjadi musibah menimpa mereka. Ini dia kisahnya. Baik menuju tempat keramat yang bertuah, perjalanan kali ini tidaklah mudah. Anda harus melalui jalanan terjal dan berliku untuk sampai ke kampung Pitu. Namun rasa penasaran akan kisah misteri yang menyelimuti kampung ini menjadi penyemangat diri. Ya, jika biasanya sebuah kampung dihuni oleh banyak orang, namun kampung yang berada di ketinggian 625 meter di atas permukaan laut, tepatnya di sisi timur Gunung Apipurba, Ngelangeran, Kabupaten Gunung Kidul ini, hanya dihuni tujuh kepala keluarga saja. Sesuai dengan namanya, Pitu atau tujuh dalam bahasa Jawa. Angka yang dianggap keramat oleh warga. Karena jika jumlah kepala keluarga kurang atau lebih dari tujuh, warga percaya kesialan akan menimpa mereka. Aturan adat ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Namun, mitos ini tidak sepenuhnya benar. Salah satu alasan mengapa hanya tujuh kepala keluarga saja yang bertahan di kampung ini, karena mereka punya ikatan yang kuat dengan tanah leluhur mereka. Acara Tiatmo juga menambahkan, awalnya kampung ini merupakan sebuah telaga bernama Guyangan. Telaga ini konon dijadikan tempat untuk memandikan kuda terbang para bidadari. Bahkan warga bisa melihat jejak telapak kakek kuda yang dipercaya sebagai kuda seberani. Dulu di sekitar telaga berdiri kokoh pohon kina gadung wuluh yang konon di dalamnya terdapat benda pusaka. Hanya dua orang yang mampu menjaga pusaka itu, yakni kakak beradik Eang Irokromo dan Tirto Sari. Sejak saat itulah, mereka diperbolehkan tinggal di lokasi ini dan memiliki keturunan hingga terbentuk tujuh kepala keluarga. Hingga kini penghuni kampung Ipitu merupakan generasi kelima Eang Irokromo. Sebenarnya tidak ada yang berbeda dengan kesaharian warga kampung Ipitu. Mayoritas warga bekerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biasa aja sih mah biasa berinteraksi kalau sore ya ketemu, tapi kalau pagi biasanya juga kerja sendiri-sendiri. Ada yang ke ladang, ada juga yang turun kerja diikut orang. Terlepas dari itu semua, adanya tradisi atau segala keunikan yang dimiliki kampung Ipitu, menumbuhkan kepercayaan bahwa apa yang mereka jalankan akan mampu mempertahankan adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal sehingga mampu selaras dengan alam serta kelangsungan hidup masyarakat kampung tujuh. Edo Nuglantara, Gunung Kido, daerah istimewa Yogyakarta.